Intro Halo apa kabar pemirsa Toposan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan Dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan mengikuti program vaksinasi pemerintah Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada Melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda Bersama saya Milana Eka akan mengabarkan informasi teraktual Seputar Universitas Negeri Surabaya dalam cendela UNESA Meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dan unggul UNESA kukuhkan 34 dosen JPNS Menyambut penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 jalur SBMPTN Universitas Negeri Surabaya adakan UNESA Virtual Campus Expo Dan pemirsa inilah berita selengkapnya Universitas Negeri Surabaya gelar kegiatan pembekalan para dosen baru UNESA Baik dosen PNS maupun dosen tetap non-PNS Kegiatan ini bertujuan untuk memberi wawasan dan pemahaman terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Serta pengembangan karir bagi para dosen di Universitas Negeri Surabaya Pembekalan para dosen PNS dan dosen tetap non-PNS atau DTN digelar oleh Universitas Negeri Surabaya Yang berlangsung pada 24 hingga 25 Maret 2022 Di gedung rektor telantai 11 Universitas Negeri Surabaya Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Suprapto SPDMT Yang juga didampingi oleh Analis Kepegawaian Biro STM Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek Bersama Kepala Biro Bidang Umum dan Keuangan Dr. Sulaksono SHMH Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman bagi para dosen baru UNESA Baik dosen PNS dan DTN terkait pelaksanaan tridharma pergeruan tinggi Serta pengembangan karir yang meliputi karir dari pangkat dan golongan Serta jabatan fungsional akademik sebagai dosen Kepala Biro Umum dan Keuangan Dr. Sulaksono SHMH menyampaikan Bahwa kegiatan pembekalan dosen ini juga merupakan upaya UNESA dalam menuju PTNBH UNESA sebenarnya sudah menjadi PTNBH Itu salah satu yang harus kita hadapi setelah menjadi PTNBH sudah tidak mendapatkan kuota PNS Sehingga peran daripada dosen tetap non-PNS itu wajib kita tingkatkan kualifikasi Dan standar kompetensinya minima setara dengan PNS Pembekalan dosen Universitas Negeri Surabaya ini Diikuti oleh 34 dosen PNS penuh yang akan dilantik Dan 63 dosen tetap non-PNS atau DTN Yang terdiri dari 12 dosen doktoral dan 51 dosen magister Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Tambang Waskito melaporkan Universitas Negeri Surabaya tambah sumber daya manusia yang kompeten dan unggul Dalam sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil atau PNS Acara yang dilaksanakan di Gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan ini Mengukuhkan 34 dosen CPNS yang dipimpin langsung oleh Rektor UNESA Prof. Dr. Nur Hasan M. Kes Universitas Negeri Surabaya keuhukan 34 dosen calon pegawai negeri sipil atau CPNS Formasi tahun 2019 dalam pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Gedung Rektorat UNESA Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor dan Dekan Selingkung UNESA Kegiatan berlangsung dengan tenang dan khidmat dimulai dari pembacaan Sumpah Jabatan oleh Rektor UNESA Prof. Dr. Nur Hasan M. Kes Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang dipakili oleh Anggi Rahmat Zulfikar MT Dan Wening Hesti Nawaruchi SPD MPD Serta disaksikan oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Dr. Trisakti MSI Dan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Dr. Anang Kistianto Esos MSI Rektor UNESA yang kerap disapa Cahasan dalam sambutannya menyampaikan kabar baik mengenai hasil harmonisasi PTNBH Bahwa Universitas Negeri Surabaya dinyatakan layak bergabung dengan 16 universitas negeri di Indonesia yang berstatus PTNBH Serta harapannya kepada peserta Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Agar siap berkontribusi bersama seluruh sifitas akademika UNESA Dari 34 ini harapannya mampu mengakselerasi UNESA menjadi PTNBH Karena UNESA kemarin baru saja harmonisasi dari PLU menjadi perguruan tinggi perpadaan hukum Dengan tambahan 34 SDM ini UNESA makin tangguh untuk mengimplementasikan PTNBH ke depan Rektor UNESA juga menyampaikan keinginannya agar 34 dosen yang melakukan Sumpah Janji PNS Tetap meningkatkan skill, jenjang pendidikan, dan kemampuan bahasa yang dimiliki Agar nantinya menjadi sumber daya manusia unggul yang mampu menjaga marwah baik Universitas Negeri Surabaya Dari Surabaya, Putri Sofi dan Fitrianto Wahyu melaporkan UNESA Virtual Campus Expo atau UVCE kembali digelar Kali ini UVCE memberikan informasi seputar penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 jalur UTBK-SBM-PTN Yang telah dibuka sejak 23 Maret lalu Dalam rangka sosialisasi penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 UNESA Virtual Campus Expo atau UVCE kembali digelar pada 24 Maret 2022 Acara yang berlangsung di lantai 7 Gedung Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya, Kampus Lidawetan ini Dilakukan secara virtual dan disiarkan melalui kanal Youtube ofisial UNESA UVCE kali ini membahas seputar mekanisme UTBK-SBM-PTN di Universitas Negeri Surabaya Yang telah dibuka sejak 23 Maret hingga 15 April 2022 Ketua Satuan Admisi UNESA, Dr. Soekarmin MPD menyampaikan Perbedaan utama SNMPTN dan SBMPTN yang menitiberatkan pada prestasi siswa ketika mengikuti tes UTBK Dalam kesempatan ini, Igusti Lanang Eka Putra, SKOM-MKOM Selaku Kepala Pusat Pengembangan Teknologi Informasi atau PPTI UNESA menyampaikan Beberapa hal yang merugikan para peserta UTBK yaitu salah lokasi Berdasarkan pengalaman kami menyelenggarakan UTBK Mulai tahun 2019-2021 Banyak calon peserta atau peserta yang sudah datang itu Pertama, mereka salah lokasi Nah, ini yang perlu diperhatikan Ketika mendaftar, diingat betul, dicek betul lokasi di mana, di ruang apa Itu yang perlu dicek lebih awal, mungkin secara virtual bisa melalui Google Map Kegiatan ini dimulai pada pukul 3 sore Dan berisi interaksi para peserta yang mengirimkan pertanyaan Di kolom komentar kanal Youtube Oficial UNESA Jalur UTBK-SBMPTN ini dapat menjadi kesempatan besar Bagi calon mahasiswa untuk berkompetisi menjadi bagian dari Universitas Negeri Surabaya Dari Surabaya, Tia Ezer dan Sulfaili Yahya melaporkan Jika Anda bingung ingin mengisi liburan akhir pekan kemana Kampung Belekok Desa Kelatakan Sitobondo bisa jadi salah satu pilihan destinasi wisata kece people di rumah Ekowisata Konservasi Kampung Belekok Desa Kelatakan Sitobondo Menawarkan keindahan eksotik alam mangrove yang menjadi istana bagi populasi burung belekok Dan berikut laporan Citizen Journalism Kontributor Dwi Wastu Kabupaten Sitobondo, Jawa Timur memiliki daya tarik keindahan alam tersendiri Keunikan Kampung Belekok Desa Kelatakan Sitobondo Menawarkan ekowisata konservasi mangrove yang menjadi istana bagi burung belekok Hal tersebut menjadikan Kampung Belekok sebagai destinasi wisata yang patut kece people kunjungi Kampung Belekok Desa Kelatakan Sitobondo menawarkan ekowisata konservasi mangrove beserta ribuan burung belekok Terdapat 13 jenis burung di wisata ini Di antaranya belekok sawah, cangak abu, cangak merah, kokotan laut, dan masih banyak lagi Kebiasaan burung belekok untuk hidup berkelompok dan terbang secara berkoloni menawarkan pemandangan yang indah Biasanya kita dapat melihat kawanan burung belekok pada pukul 5 pagi dan 5 sore Kawasan pohon mangrove yang menjadi tempat tinggal burung belekok bermacam-macam Menariknya, wisatawan yang berkunjung di Kampung Belekok ini dapat ikut serta dalam kegiatan penangkaran burung Mulai dari pemeliharaan burung belekok, merawat burung yang sedang sakit, dan membebaskan kembali burung yang siap dilepas Tidak hanya itu, kita juga dapat mempelajari berbagai jenis burung dan jenis mangrove yang ada di Kampung Belekok Cocok banget nih, catchy people Bagi kalian yang ingin berkunjung bersama keluarga atau pasangan Selain bisa melihat burung belekok, kita juga dapat menikmati senja dengan pemandangan pegunungan Diserta yamparan laut yang memanjakan mata kalian Bagaimana menurut kalian? Tertarik untuk mengunjungi tempat ini? Situ Bondo, Dwi Westu, melaporkan Pemirsa, laporan sitizem jurnalism Kampung Belekok tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini Jika ada kabar menarik di sekitar Anda, Anda bisa bergabung bersama kami melalui sitizem jurnalism Dan kirimkan ke email redaksi.unesatv at unesa.ac.id Dan tentunya untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini Saya Milani Eka, tetap sehat dan sampai jumpa Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini Terima kasih.